Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Bagaimana kabarnya anak-anakku hebat Anak Surabaya hari ini? Baik, Alhamdulillah Masih bersama dengan Bapak Iftahu Munib Dari SDN Bebutan 3 Dalam acara Belajar dari Rumah Bersama Guruku Oke, anak-anakku yang hebat Bagi hari ini Jangan lupa Sebelum kita masuk materi Kita berdoa Agar diberi kelancaran Diberi ilmu bermanfaat Berdoa, posisi dulu Berdoa dalam hati Mulai Berdoa, selesai Anak-anakku pada pagi hari ini Kita nanti belajar Variasi dan kombinasi Gerak dasar lokomotor Non-lokomotor Dan manipulatif Untuk membentuk gerak dasar Seni bela diri Tapi sebelum masuk ada materi Ingat, salam PJOKA kita Oke, salam PJOKA Sehat Sportif Bugar Yes Anak-anakku masih ingat Apa itu seni bela diri Pak Ayo, apa itu bela diri Oh iya Ada yang namanya karate Apa lagi Pak Iya, ada namanya taekwondo Kungfu Pak Iya Yang terakhir ada juga pencaksilat Oke, untuk materi hari ini Kita nanti belajar Bela dirinya Yaitu Seni bela diri pencaksilat Peta konsep yang pertama Kita nanti belajar Variasi gerak dasar Lokomotor Dengan kombinasi gerak manipulatif Pada pencaksilat Yang kedua Variasi gerak dasar manipulatif Dengan kombinasi gerak dasar Lokomotor Yang ketiga Variasi Gerak dasar non-lokomotor Dengan kombinasi gerak manipulatif Pada pencaksilat Empat Variasi gerak dasar non-lokomotor Dengan kombinasi gerak lokomotor Pada pencaksilat Oke anak-anakku Pagi ya ini Ayo Kayaknya belum semangat banget sih Kita tepuk semangat dulu oke Oke Tepuk semangat Anak-anakku Tujuan pembelajaran hari ini Yang pertama Nanti siswa mampu menjelaskan Cara melakukan Variasi gerak lokomotor Dengan kombinasi gerak manipulatif Pada pencaksilat Selanjutnya Siswa nanti mampu mempraktekan Variasi gerak lokomotor Dengan kombinasi gerak manipulatif Pada pencaksilat Selanjutnya Yang ketiga Nanti siswa mampu Menjelaskan Cara melakukan Variasi gerak non-lokomotor Dengan kombinasi gerak lokomotor Pada pencaksilat Selanjutnya Siswa nanti mampu mempraktekan Variasi gerak non-lokomotor Dengan kombinasi gerak lokomotor Pada pencaksilat Selanjutnya Siswa nanti mampu Menjelaskan Cara melakukan Variasi gerak non-lokomotor Dengan kombinasi gerak manipulatif Pada pencaksilat Berikutnya Yang terakhir adalah Nanti siswa mampu Mempraktekan Variasi gerak non-lokomotor Dengan kombinasi Gerak manipulatif Pada pencaksilat Oke Anak-anakku Yang pertama Tadi kita sudah Pada konsep Yaitu Gerak variasi Gerak dasar lokomotor Dengan kombinasi gerak manipulatif Pada pencaksilat Yang pertama Anak-anakku Satu Variasi langkah kaki Dengan kombinasi Pukulan Kesasaran Oke Anak-anakku Biar Pagi hari ini Kita bisa meningkatkan imunitas Anak-anak Disiap Berdiri semuanya Di depan TV Jaga jarak dengan TV Kita nanti langsung mempraktekan Bagaimana Variasi Langkah kaki Dengan kombinasi Pukulan Kesasaran Ayo Semuanya berdiri Yang pertama Kita Buat Sikap pasang Apa itu Sikap pasang Pak? Sikap pasang adalah Posisi Dimana Kita bertahan Dan menyerang Untuk Kelawan Posisi Pasang itu ada dua Posisi pasang terbuka Dan posisi pasang tertutup Yang pertama Kita Melakukan Satu Ikuti semuanya Gerakannya Berdiri semuanya Oke Awas Posisi pasang terbuka Variasi langkah kaki Dengan kombinasi Pukulan kesasaran Satu Kuda-kuda Kaki Depan Kanan Terbuka Kemudian Maju Kemudian Pukul Oke Tulang lagi Sambil Jaga jarak Dengan TV nya Jangan terlalu dekat Nanti TV nya yang dipukul Oke Yang pertama Pasang terbuka Maju Pukul Oke Bisa anak-anak Oke Yang kedua Variasi langkah kaki Dengan kombinasi Tendangan lurus Kesasaran Oke Yang pertama Dilihat dulu Posisi Sekarang pasangnya Adalah pasang Tertutup Ya Pasang Tertutup Bayangkan di depan Itu ada Sasaran atau Lawan Pasang Siap Langkah Depan Kaki Kiri Maju Kemudian Tendang Lurus Ya Pas Tulang Awas Siap Semuanya ikuti Pasang Maju Tendang Oke Mudah anak-anak Iya Saya kira nanti bisa dipraktekan Oke Selanjutnya Variasi langkah Lompatan Dengan kombinasi Tendangan Oke Yang pertama Lihat Pasang dulu Pasang Hop Lagi dibuka Lompat ke depan Kiri Baru Tendang Tulang Sekali lagi Ayo Awas Siap Pasang Hop Maju Maju Hop Lihat sekali lagi Maju Kaki kirinya Diangkat Kemudian Tendang Bisa Oke Tadi yang pertama Awas Oke Awas Yang kedua Variasi Gerak dasar manipulatif Dengan kombinasi gerak dasar Lokomotor Oke Yang pertama Variasi tendangan kombinasi langkah geser Siap Awas Ini kaki Kanan depan Kemudian Tendang Dengan Ujung kaki Hop Kemudian Maju lagi Tendang Jejak Maju Kemudian pasang Oke Awas Saya ulang lagi Siap Pasang Tendang Lurus Maju Tendang Jejak Oke Iya Oke Anak-anakku Ini tadi segmen yang pertama Jangan kemana-mana Ada yang lebih menarik lagi di segmen kedua Oke Anak-anakku Tetap Jangan berpindah dari Channel TV Belajar dari rumah Bersama Burugu Haduh Mal Lagi pengen shopping nih Pengen ini Pengen itu Gimana mau belinya cin Bingung Di rumah Selanjayu Di cuat-cuit Tinggal order Call center 031-3333-3030 Berbagai persoalan Ada di sekitar kita Perlu kebijakan Untuk menyelesaikannya Berdiskusi Serta memikirkan Solusi terbaik Untuk semua Tos Bukan sekedar Diskusi Tapi mencari solusi persoalan publik Di sekitar kita Perempuan itu cantik Perempuan itu unik Tapi Kadang juga susah dimengerti Apalagi Para kaum hawa Yang pasti tidak akan pernah jauh-jauh Dari urusan fashion Ingin tahu dunia kami? Saksikan update cantik Hanya di SBO TV Update cantik Inspirasi perempuan Masa kini Hai 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 Kembali lagi Dengan Pak Munib Di segmen yang kedua Nah biar semangat lagi Ayo kita tepuk semangat dulu Tepuk semangat Hu Ha Hu Ha Oke Kita lanjut anak-anak Tadi kita sudah belajar Yang kedua Variasi gerak dasar manipulatif Dengan kombinasi gerak dasar lokomotor Ini yang pertama tadi Selanjutnya Adalah Variasi pukulan dengan kombinasi langkah kaki Perhatikan Sikap pasang dulu Pasang Pasangnya tertutup Jangan terbuka begini Pasang tertutup Perhatikan Pukul dengan Tangan kiri Perhatikan Tangan kiri Hup Ya Kemudian Yang kedua Pukulan bandul Hup Yang ketiga Mundur Ser Ingat Bisa Oke Coba lagi Pasang Pukul Kiri Hup Geser Kemudian pukulan bandul Hup Mundur kaki kiri Tarik Ser Oke Ya Itu tadi adalah Cara pola gerak kaki Sambil memukul Selanjutnya Variasi gerak dasar non lokomotor Kombinasi gerak lokomotor pada pencak silat Ya Ini Harus ada agak lebar sedikit Perhatikan Caranya bagaimana Pak Variasi gerak Elakan dengan kombinasi langkah kaki Elakan Pak Lihat Awas Seolah-olah kita berhadapan dengan Lawan Pertama Kita mengelak dulu Ada lawan memukul Perhatikan Ada lawan memukul Kita merendah Kita elak Ya Kemudian Kita Ada lawan Menendang Kita mundur Awas Perhatikan Sekali lagi Kalau ada lawan Memukul Hup Ini ada pukulan Kita Mengelak Ke bawah Ada lawan Menendang Kita mundur Oke Bisa apa tidak Yang kedua Variasi gerak tangkisan dengan kombinasi langkah kaki Tangkisan Coba Lihat Pasang dulu Ini ada musuh di depan Atau ada lawan Temanlah Mukul Dia mukulnya dari Atas Berarti Tangkis Dak Lihat Ini slow motionnya Kemudian Dia mukul lagi Dari Depan Tangkisan Luar Ya Pas Sekali lagi Dia mukul Hup Kemudian mukul lagi Dari depan Tangkisan Ya Bisa anak-anak Oke Gampang sekali Selanjutnya Ini Ada Pola gerak Yang nanti Bapak tampilkan Macam-macam Pola gerak Langkah kaki Ya Berarti kan Anak-anak Bisa menyimak Video berikut Ini Oke Kita masuk ke Teknik Pola langkah Ini Pola langkah Lurus Lurus ke depan Secara Pergantian Pola langkah Samping Yaitu Kita menghadap Ke depan Dengan Langkah Kesamping Dengan Diawali Guda-guda Tengah Lalu Melangkah Kesamping Mulai Langkah Zigzag Kita Melangkah Zigzag Kedepan Dengan Secara Pergantian Pola langkah Segitiga Yaitu Dengan Pola langkah Dimana Membentuk Pola Segitiga Melangkah kemudian pola langkah silang belakang dimana kita menyilangkan salah satu kaki ke belakang oke anak-anakku itu tadi beberapa jenis pola langkah dalam seni bela diri pencah silat ada yang langkah lurus tadi, satu oke ada yang samping, ada yang zigzag, dan ada yang segitiga, kemudian ada yang silang belakang selanjutnya anak-anakku, yang ketiga ini ada variasi gerak tangkisan dengan kombinasi gerak tendangan kesasaran perhatikan, bagaimana caranya melaksanakannya Pak? kita sikap pasang pasang, kemudian melangkah ke depan tendang sekali lagi, coba jangan terlalu dekat dengan TV-nya ya awas, pasang, melangkah baru tendang selanjutnya terakhir ini variasi gerak elakan dengan kombinasi gerak pukulan pada sasaran yang pertama, kita seakan-akan ada lawan kita elak kemudian kita maju pukul ini sasarnya di depan, sekali lagi, awas siap, pasang elak, kemudian pukul ya, bisa anak-anak? bisa itu tadi, untuk materi yang selanjutnya jangan kemana-mana, perhatikan anak-anak masih ada segmen yang ketiga ya, segmen yang ketiga oke, jangan kemana-mana oh, kita salam PJUK dulu, biar semangat salam PJUK sehat sportif bugar yes jangan kemana-mana, tetap di belajar dari rumah bersama guru selamat menikmati selamat menikmati Nonton movies, kenapa nge-freeze? Pakai fiber stream Streaming klien kekinian Udah masih nyaman seharian Serunya seru banget Kalau anda ketahui Kalau ada sering dengar radio Ada yang namanya Congtih Congtih ini bahasa China Congtih bukan Ternyata artinya Congor sakti Dia yang baca kamu Bukan kamu Jadi Jadi Mas Irfan dulu di radio Mas Irfan ini ada di radio Ini memang tipe wanita cerewet Suamimu kasihan sekali menurut saya Ini tipe orang galak Betul Istrinya dia sudah tidak tahan Oke Kembali lagi Belajar Masih dalam program acara Belajar dari rumah Bersama Guru Kita lanjut materi yang selanjutnya Yang terakhir ini adalah Variasi gerak tangkisan Dengan kombinasi gerak pukulan pada sasaran Perhatikan Pak tangkisan Yang pertama Lihat Pasang dulu Jangan lupa Pasang Ini penting Kita seakan-tempat Kita seakan-tempat Kita seakan-akan ada Lawan atau teman di depan Pasang Kita tangkis Kalau dia memukul dari depan Kita tangkis keluar Tangkis Ini namanya tangkisan Luar Kemudian lawan memukul lagi Kita tangkis dalam Masuk ini Ya Lihat Awas Tangkis luar dulu Kemudian tangkis dalam Kita Variasi yang terakhir adalah Kita pukul Ya Setelah kita menangkis Terpukul Ini gerak cepatnya bagaimana Pasang Jangan Jangan Dekat-dekat dengan TV Sekali lagi Awas Siap Pasang Satu Kiri Oke Bisa anak-anak Kalau nanti masih belum berkeringat Imunitasnya belum keluar Kamu nanti bisa melakukannya Setelah pembelajaran nanti Oke Selanjutnya anak-anak Kita masuk pada Kesimpulan materi pada Hari ini Kesimpulan yang pertama Pencaksilat merupakan Olahraga asli dari mana? Dari Indonesia Ya Yang kedua Gerak dasar dalam pencaksilat Meliputi satu Tadi ada Pukulan Tendangan Elakan Dan Tangkisah Ya Sekali lagi Gerak dasar pencaksilat Tadi Pukulan Tendangan Elakan Dan Tangkisah Yang ketiga Pukulan dalam pencaksilat Merupakan bentuk serangan Dengan menggunakan Tangan Ya Perhatikan Pukulan Ini menggunakan apa Tangan Tangan Selanjutnya Tendangan dalam pencaksilat Merupakan serangan menggunakan Kaki Kalau tadi Kalau tadi Pukulan berarti Menggunakan Tangan Kalau tendangan Menggunakan Kaki Oke Selanjutnya Elakan Ya Elakan merupakan Cara melakukan Pembelaan Tanpa berpindah Tempat Istilahnya Menghindar Ya Kita menghindar Elakan Lihat Pak Munib dulu Kayak gini Kalau kita dipukul Kita Merendah Tidak berpindah tempat Jadi kita dipukul Ini namanya apa Elakan Yang selanjutnya Tangkisan Merupakan Pengalian serangan lawan Melalui kontak Langsung Bagaimana Pak Dilihat dulu Pak Munib Awas Tangkisan Kalau ada lawan memukul Dari sini Kita tangkis Nah Ini tangkisan tadi apa Kedalam Lalu begini bagaimana Tangkisan apa Keluar Coba sekali lagi Tangkisan Itu berarti Ada pengalian serangan Lawan melalui kontak Langsung Jadi ada pukulan Kita tangkis Nah Itu nama Namanya Tangkisan Oke Selanjutnya Anak-anak Pak Munib Materi hari ini Cukup Tapi Pak Munib punya Sedikit oleh-oleh Sedikit oleh-oleh Nanti bisa Dipraktekan Dan Pengetahuan Dikirim pada Gurunya Masing-masing Yang pertama Nah ini soal pengetahuan Isilah tabel berikut Sesuai dengan variasi gerak Yang ada pada gambar Contoh Gambar nomor satu Itu tadi sikap Apa? Sikap pasang ter Buka Nomor Itu contoh Nomor satu Nah itu ada gambar begini Itu tadi Titik-titik Apa? Kedua Apa itu? Sikap apa? Yang ketiga Keempat Ada Dengan Sasaran Iya Yang nomor lima Itu namanya apa? Iya Itu adalah Contoh Apa? Soal pengetahuan Yang nanti bisa Dikirim pada Guru pejokan Masing-masing Selanjutnya Soal keterampilan Ya ini Nanti anak-anak bisa Mempraktekan Kemudian Di foto Kelase Kemudian dikirim Yang pertama Pukulan lurus ke depan Jangan lupa Pasang terbuka Yang pertama tadi Pasang terbuka Kemudian Pukul Kemudian Yang kedua Tendangan lurus ke depan Jangan lupa Pasangnya dulu Pasang Siap Maju Tendang Ya nanti bisa Dipraktekan di rumah Yang ketiga Tendangan dari Arah samping Lihat Pasang kaki kiri depan Dari samping Berarti melingkar Lihat Hop Lihat Ya Awas Sekali lagi Hop Ya Samping Itu tadi Tugas yang kita Tendangan dari Arah samping Bisa anak-anak Oke Ayo Aduh Semangat Setelah ini Perhatikan Materi mau selesai Harus semangat dulu Tetap semangat Ya Anak-anakku Untuk materi Yang terakhir ini Sudah selesai Jangan lupa Ya Ingat Tetap Jaga Protokol Kesehatan Karena musim pandemik ini Ya gitu Banyak-banyak Penyakit virus ya Yang pertama Satu Gunakan Apa anak-anak Masker Bagus Pinter sekali Yang kedua Sering-sering apa Cuci tangan Gunakan sanitizer ya Pak Cuci tangannya pakai sabun ya Oke Yang ketiga Kalau tidak ada berkepentingan Jangan Keluar Rumah Ya Pak Pak sedikit aja Atau enggak Yang keempat Perhatikan Jaga Jara Jara Jangan terlalu mepet-mepet Ya Oke Yang kelima Ya Yang kelima Makan-makanannya bergizi Biar Imunitas Kita mening Meningkat Gimana anak-anak Oke Demikian anak-anak Materi hari ini Ya Mungkin Pak Munib ada Kesalahan dalam Menyampaikan materi Pak Munib mohon maaf Yang sebelum kita akhiri Kita berdoa Supaya Ilmu kita bermanfaat Dan Kita diberi kesehatan Oke Berdoa dalam hati Mulai Selesai Oke anak-anak Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Ingat Masih dalam TV SBO Dalam acara Belajar dari rumah Bersama Guruku Jangan sampai jumpa Terima kasih.